Di suatu hutan yang luas dan hijau, hiduplah seekor singa tua yang dikenal karena kebijaksanaannya. Singa itu telah menjalani banyak petualangan dan mengalami banyak hal dalam hidupnya. Meski telah menghadapi banyak kerintangan dan cobaan, dia selalu mempertahankan hati yang lembut dan jiwa yang penuh belas kasihan. Suatu hari, ketika singa itu sedang berjalan-jalan di hutan, dia bertemu dengan sekor kambing yang tersesat dan tampak sangat takut. Kambing itu berkata bahwa dia telah kehilangan jalan pulang dan tidak tahu harus berbuat apa. Singa tua itu tidak langsung melahap kambing itu, seperti yang mungkin dilakukan oleh predator lainnya. Sebaliknya, dia memutuskan untuk menenangkan kambing itu. Jangan takut, kata singa itu dengan suara lembut. Aku akan membantumu menemukan jalan pulang. Bersama-sama, mereka menjelajahi hutan, singa memberikan panduan kepada kambing tentang jalur-jalur yang aman dan arah pulang. Selama perjalanan, singa juga berbagi pengalaman hidupnya dengan kambing itu. Dia menceritakan tentang berbagai macam rintangan yang pernah dia hadapi dan bagaimana dia mengatasinya dengan keberanian dan keteguhan hati. Kambing itu sangat terkesan dengan kebijaksanaan dan kebaikan hati singa tua itu. Dia merasa beruntung telah bertemu dengan singa yang begitu baik hati di hutan yang menakutkan ini. Akhirnya, setelah melewati berbagai rintangan dan tantangan, mereka tiba di dekat rumah kambing itu. Kambing itu berbalik kepada singa dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih banyak. Oh singa bijak, katanya aku tidak akan pernah melupakan bantuanmu dan pelajaran berharga yang telah kau ajarkan padaku. Singa tua itu hanya tersenyum dan berkata, tidak ada yang perlu kau ucapkan. Teman, kebaikan hatimu adalah balasan yang cukup bagiku. Dari hari itu, kambing dan singa menjadi teman yang baik, seringkali saling membantu satu sama lain di hutan dan selalu mengingat pelajaran berharga tentang kebaikan, pengampunan, dan kebijaksanaan yang telah mereka pelajari bersama.